assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para pemirsa para pecinta truk modifikasi hadir lagi di channel youtubenya irzad putra karuseri ya di pagi ini selamat pagi untuk pemirsa ya pagi ini karena tumben ini biasanya sore 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 ini tak ambil pagi karena memang unit ini udah siap di beberapa waktu yang lalu ini merupakan unit dari banca negara yang punya adalah Mas Gilang Putra FM ya ini udah beres cuman penjemputannya nanti kayaknya mau diambil itu di tanggal 2 bosku berarti sekitar beberapa hari lagi ya proses unit ini merupakan proses modifikasi yang nantinya akan dibawa ke kontes Semarang dan untuk kelengkapan nanti akan dilengkapi lampu-lampu setelah keluar dari sini bosku karena untuk menjadi kejutan juga karena kalau misalnya dinyalakan disini tak review saya nanti enggak jadi katalog harga di sekitar 80 juta bosku karena unit ini merupakan unit truk modifikasi bakayu merbu kerangka kenal pres dengan tebel 6 mili untuk variasi seperti ini lampu-lampu kelengkapan sesuai yang terlihat belum terlalu lengkap untuk lampu tiang lampu interior atau mungkin interiornya belum ada sama sekali masih originalnya dengan budget yang dikeluarkan yaitu sekitar 80 juta bosku ini terbilang ini sangat bagus sekali ya karena untuk stickernya itu kelihatan full banget dengan warna kombinasi warna dasarnya ungu kombinasi putih dan ada beberapa warna kalau disebutkan mungkin akan makan durasi juga untuk bumper depan udah menggunakan bumper yang terbaru dengan bertuliskan Irzad Putra Karuseri dengan konsep bumper yang paling viral di bulan ini atau tahun ini bosku ya yaitu bumper fog lamp Patriot dengan lampu kumis atau lampu reflektor GP3 disertai dengan lampu sudut sebagai fungsinya sebagai sen juga bosku dilengkapi dengan pipi keranjang stainless untuk kabin ini juga menggunakan catting stiker bukan cat bosku ya menggunakan catting stiker jadi budget 80 juta itu untuk kabin belum dicat dan untuk sasisnya juga belum dicat bosku dan untuk bagian sparkboard depan dan belakang tetap dilengkapi dilengkapi dengan tutup pelek dan klakson juga bosku ini udah dilengkapi dan untuk pengaman sampingnya ini juga kebanyakan posisi sekarang menggunakan lampu ini RGB ya bertuliskan tapi ada lampu RGB nya de citi banjar negara oke untuk pengaman samping tetap hidrolik pengaman depan juga hidrolik juga ya jadi aduk oke berarti tanpa tangga samping tapi disini ada variasi di bagian belakangnya ini aklik biasanya disini dikasih tambahan tambahan tulisan dan untuk bagian belakang ini sudah sempat di konten juga oleh Putra FM juga udah masuk kontennya yaitu gambar belakang ini lukisan bosku ya lukisan bukan lukisan tapi airbrush mohon maaf airbrush dan yang airbrush itu adalah Sony John BMC oke dia juga mempunyai channel YouTube juga yang sangat tidak asing yang lagi tentunya oleh para pemirsa ya kan Sony John BMC oke di sini dikombinasi bukan airbrush semua tulisan-tulisannya tetap menggunakan stiker tapi cuman ini gambarnya ini yang pakai airbrush bosku untuk stop lamp belakang stop lamp belakang menggunakan lampu Volvo bosku budget di 80 juta terus tempat lampunya ini menggunakan UNP yaitu plat press ya dan untuk sasisnya ini memang orangnya minta di set tapi yang di bagian belakang saja dari per belakang itu ke belakang sini tapi depannya enggak sama sekali di Hai Oke dan disini juga dilengkapi dengan logo irjat putra karuseri jadi barangkali ada yang minat untuk konsumen untuk para penonton atau para pemirsa ataupun para pecinta truk modifikasi yang melihat di jalan atau di pangkalan atau di garasi atau dimanapun itu melihat paket di belakang atau logo di belakang atau emblem itu bisa disini ada tulisannya irjat putra ya irjat putra karuseri baktruk disini ada alamatnya alamatnya ada Jalan Raya Sengon Subah Batang Jawa Tengah dengan nomor telepon 0821-333-343122 oke di websitenya juga ada jual baktruk.com tapi sekarang untuk websitenya kurang aktif seperti dulu karena udah fokus kemalahan kebanyakan penonton itu atau konsumen itu lihatnya langsung dari YouTube bosku karena di eh YouTube itu lebih detail ada videonya dijelaskan kelengkapan lebih tahu dari pada foto bosku jadi seperti itu dan untuk kelengkapan untuk kanan kiri ini terbilang sama ya bosku ya variasinya kadang-kadang karena untuk bagian pengaman itu kadang-kadang dibikin beda antara kanan dan kiri itu beda tapi kali ini sama bosku ya dan mudah-mudahan ini bisa mengikuti kontes di Banjarnegara eh bukan Banjarnegara mohon maaf di Semarang ini orangnya Banjarnegara keingetnya Banjarnegara aja bosku untuk bagian interior tadi udah tak sebutkan kalau bagian interior itu tanpa variasi tanpa kita kerjakan intinya masih orisinilnya dari dealer ya jadi budget yang dihabiskan ini 80 juta bosku cukup keren ini oke terima kasih ya untuk para penonton para pencinta truk modifikasi yang selalu hadir di channel YouTube Irjat Putra Karuseri salam sukses untuk kita semua pokoknya info 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 untuk misalkan ada teman yang ingin membeli karuseri disarankan ke Irjat Putra Karuseri karena bikin Bowie saja itu bisa karuseri semua bisa tapi kadang-kadang yang mau membuat izin untuk karuseri untuk pembikinan serut itu jarang sekali bosku jadi kalau memberi bak truk baru ataupun misalkan unitnya baru pasti harus ditanyakan ada serutnya enggak gitu ya jadi karena untuk pembuatan STNK untuk kir itu wajib ada serut atau surat registrasi uji tipe kendaraan bosku jadi kalau beli bak truk tanya serutnya ada enggak gitu ya jangan lupa oke terima kasih cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax